Terima kasih. HP-nya Elisa rusak ya? Enggak kok. Enggak kenapa-napa. Tadi abis teleponan sama tante. Berarti beneran Elisa belum nomor gue. Nak Bayu, ada apa ya? Enggak apa-apa, Bu. Ibu, Ibu minta maaf ya. Karena selama ini Elisa udah dijagain sama nak Bayu. Terus nak Bayu juga tulus sama Elisa. Tapi maaf. Karena Elisa belum bisa ngebales semua kebaikan nak Bayu. Bayu ngelakuin itu semua. Karena Bayu tulus. Karena Bayu sayang sama Elisa. Siang, Mbak. Silahkan. Saya minta kalian datang disini. Karena saya mau berita pernikahan saya menjadi tempat halat. Bayu ngelakuin itu semua. Karena Bayu tulus. Karena Bayu sayang sama Elisa. Semoga nak Bayu mendapatkan jodoh yang baik, yang tulus. Pokoknya semuanya yang terbaik. Mbak Bayu. Itu doa dari Ibu. Iya, Bayu. Tentu juga doain kamu. Semoga kamu bahagia walaupun tidak sama Elisa. Maaf, Bu. Tante. Apa ada kemungkinan Elisa bisa berubah? Apa mungkin Elisa bisa cinta sama Bayu? Yang ibu tahu, Elisa tuh udah gak mau ngerepotin lagi nak Bayu. Sampai sana, selamat menikmati kenapa kamu harus bawa tunangan kamu ke kantor, Deniz? kenapa? enggak, aku enggak boleh nangis enggak boleh aku harus kuat aku harus ikhlas Deniz sudah bahagia aku pasti bisa move on ini semua udah keputusan aku untuk menjauh dari Deniz kalau aku nekat balikan sama dia Eliza pasti bakal nekat juga dan aku enggak mau itu semua terjadi sayang ini sebenarnya kita nungguin apa ya? kenapa kita harus sampai makan disini? tadi padahal aku mau ajakin pemakan siang di tempat lain kamu tetang aja ini masih ada hubungannya sama pernikahan kita kok nah, itu mereka kalau aku udah bilang sama kamu semua orang harus tahu pernikahan kita kabar baik ya harusnya ditukin siang mbak silahkan saya minta kalian datang kesini karena saya mau berita pernikahan saya menjadi topik haman ya kan? dan yang pastinya akan menjadi impian setiap wanita jadi disini nanti rencana pernikahan ya mbak? iya jelas oke, kalau gitu gimana kalau kita foto-foto dulu? baik oke, mas reja kita foto-foto dulu ya 1, 2, 3 gimana? bagus? bagus? ya oh iya bagus ini bagus ya bagus ya? kalau suka? yaa aa hahaha welcome to the jungle baby Rian eh maksudnya Rian welcome to the home home house house ya ampun selamat siang mbak ya akhirnya Rian, Rian sih namanya Brian mbak ya ya yaudah sih kan mulut kita berbeda cara pengucapan kita juga berbeda dong hehehe eh bu sini dong Yian, lu genong ya main banget genong sih Rian, Rian ganteng ini Brian ya, 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 iya bu tuh, 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 tuh tuh, tuh tuh, 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 tuh ya Yian sekarang punya ponakan panggil anti ya Yian, oke hehehe hehehe mantap Empat kali. Ih, tega banget sih Mbak Diana. Emangnya Yian setua cenglung apa halal? Cenglung tuh siapa? Eh, itu pak, tetangga semua. Yang semua reka. Aduh, 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 gemes. Yaudah sini pak, tasnya. Biarin taruhnya kan? Bisa dong. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Kayak emang baby gemes. Uncu-uncu. Aduh, bebok banget ya, Yian. Oh iya, pak. Mah, tadi Andri bilang sama Diana, kalo tadi Kak Deniz bawa Viola ke kantor. Dan mulai hari ini, Viola tuh udah kerja di kantor. Viola kerja di kantor? Kok Deniz gak ngomong sama papa dulu? Nah, Diana juga gak tau. Tapi mah, pak, apa mungkin Kak Deniz emang serius sama Viola? Buktinya aku masih kerja di sini kan? Selama kamu menghilang. Kenapa gak handimu? Kan pekantin baru harusnya handimu. Belik saja. Kenapa? Setelah menikah, kamu gak boleh ngomong lagi sama aku. Tenang aja, aku gak akan ngambil istri Ona. Deniz, kalo aku bilang aku harus balik kerja itu tandanya aku harus balik kerja, Deniz. Bagus. Kalo memang Bayu masih memperbolehkan kamu ngomong sama aku. Seperti yang kamu liatkan, aku masih kerja di sini. Udahlah, Deniz. Mendingan sekarang kamu masuk ke dalam, daripada nanti tunangan kamu nanti temui gue jadi aneh-aneh. Jadi dia cemburu, aku gak mau itu semua jadi. Kamu takut Viola cemburu? Atau samping kamu? Deniz. Kamu itu gak tau apa aku soal aku sebayu. Kenapa kamu seperti ini? Memangnya seperti apa pernikahan kamu sebayu? Aku gak bisa kaya gini-tirusin. Aku harus nangin jika aku mampu. Now. Kamu ngapain di sini? Kamu belum nomor aku ya? Salah aku apa lagi sih, Al? Deniz. Deniz. Susu banget sih. Lepas dulu. Tos? Balas. Balas. Lepas dulu. Nah gitu dong. Sudah makasih. Habis kamu bukan serius mulu. Mau semburuh? Mau semburuh? Atau berhasil? Terima kasih, Katia. Oke. Oke. Jadi selama dua bulan ini, pasti Viola yang bikin Danny seceria ini. Gak apa-apa gak ada kasih senyum. Yang penting makan siap. Toleran lagi lapar. Ayo. Ayo. Lapar tau. Yang. Aku masih menunggu jawaban dari kamu. Kamu blok nomor aku ya? Ayo. Bay. Aku. Lagi pengen nenangin diri aku sendiri. Aku juga lagi gak mau bahas soal ini, Bay. Kamu sedih lagi ya? Apakah kamu sedih karena mereka? Mel... Aku ngebatalkan pernikahan kita karena aku tahu kamu cuma cinta sama Dennis. Aku cuma ingin kamu bahagia, El. Benar kata Henry. Dia ini harus tahu soal pernikahan kita yang batal, El. Tidak, 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 Tidak. Aku tidak mau, Bay. Aku tidak mau. Aku... Tapi, El. Aku juga gak bisa melihat kamu sedih terus kayak begini. Kalau kebahagiaan kamu cuma sama Dennis. Kamu juga harus perjualan itu, dok. Apa harus ku rasa sepenting itukah cintamu? Kita berawal tanpa cinta. Baik. Kamu tahu kan? Kenapa aku gak bisa sama-sama sama Dennis? Kamu juga dengeri sendiri kan kan cuma hanya anak-anak aku kayak gimana. Ya udah lah, Bay. Ini semua kan juga udah keputusan aku. Dan aku juga minta sama kamu. Buat jalanin kehidupan kita masing-masing. Kalau aku cinta yang baik, Elisa. El. El, tunggu. El. El. Elisa. Buat-buat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!